Dalam perangnya dengan Israel, Hamas semakin kuat lantaran didukung oleh berbagai militan pro-Palestina. Kondisi ini membuat tentara Israel banyak yang tewas hingga tercatat 16.000 Zionis mengalami cacat fisik. Dikutip dari BNN Network, data itu dibocorkan oleh radio tentara Zionis. Dalam pernyataannya, Angkatan Darat Tentara Israel mengalami luka-luka seusai perang dengan Hamas. Tak main-main, luka itu membuat 1.600 tentara Israel mengalami cacat fisik. Sementara 400 diantaranya menerima perawatan intensif di rumah sakit. Kecacatan fisik para tentara Israel ini menjadi pengingat akan dampak jangka panjang perang tersebut. Bahkan dampak perang tersebut terpatri dalam tubuh dan pikiran orang-orang yang selamat. Tak hanya cacat fisik, The Messenger juga melaporkan bahwa Angkatan Pertahanan Israel mengalami gangguan jiwa. Informasi itu disampaikan oleh seorang jurnalis Israel, Doron Kadosh. Ia mengaku sempat tidak percaya terkait kondisi tentara Israel. Ada pun salah satu tentara Israel yang mengalami gangguan jiwa adalah Geshes. Kadosh mengatakan Geshes mengalami gangguan jiwa seusai mendapat pukulan keras dari Hamas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!